Oke teman-teman semuanya balik lagi sama gue Rian Silverman terus berjuang jadi Epic Man Boy teman-teman ya jadi video kali ini sebelum masuk video gue mau ngasih tahu dulu buat lu semua ya guys ya buat yang nanya di DM Instagram nih penuh ya Bang gimana top up coin yang paling murah setelah Turki harganya naik setelah Turki harganya di fix jadinya negara apa banyak yang bilang Nigeria emang coba gua udah coba banyak buat temen-temen ya update-an video yang udah gue coba di video sebelumnya itu kalian cek aja gue udah nyoba banyak dan harganya ya ada yang Rp16.000 bahkan Rp20.000 lebih belum ada yang seperti Turki kemarin Rp12.000 gitu belum ada guys belum nemu apalagi ya nggak usah Rp12.000 yang Rp13.000 Rp14.000 aja gua belum menemu makanya buat kalian semua yuk bantuin gua jangan cuma gua doang yang nyari kalian juga bantu terus tulis di komentar Bang udah coba negara ini nih Bang biar lu nggak usah ke negara itu lagi biarkan sayang limitnya guys ya karena kita per hari tuh visanya tuh ada limitnya gitu ya jadi daripada limit ke buang-buang mendingan yang udah nyoba negara mana harganya berapa komen Bang gua udah nyoba nih negara ini ini harganya segini gini gini jangan dicoba lagi banget negara itu gua udah nyoba jadi ntar gua nggak nyoba ke negara yang kalian udah coba gitu ya karena kita per hari ya lima kali atau enam kali masukin visnya paling udah limit bisa lagi dicoba ganti negara lagi besoknya gitu makanya yuk kita saling bantu saling berbagi itu indah guys ya yuk saling berbagi guys sama komunitas e-football mobile harus saling support guys ya kita saling memberikan informasi Oke kita balik lagi di sini ini belum ada ya maksudnya ini buat apa namanya hari Senin seperti biasa lah ya ini adalah summer tour ya yang akan keluar ya hari Senin seperti biasa ini ada pemain munceng ada juga pemain si Inter Milan temen-temennya ya jadi di sini untuk kalian semua yang udah dapet siapa komentar di bawah Bang gua udah dapet sini Bang gua dapet si delik Bang Bang gua dapet Sane Bang gua pake 200 koin dapet Martinez sama si delik coba komentar gua mau tahu kalian paling banyak dapet siapa jadi untuk hari Senin ya mungkin pas gue upload video ini udah keluar nih di football mobilnya udah keluar kalian komentar dapet siapa ya guys ya jadi ada delik ya itu eh ya baru rekrut 85 ada Sane ada Lautaro Martinez ada Bastoni ada juga si Pavard ada lemer ada di Marco ada Fates ya itu untuk eh summer tour yang di Jepang aja summer tour Jepang dan untuk prediksi ini dari peshub app ya guys ya banyak teman-teman semua kalau nanya Bang racikan yang terbaik terkeren racikan yang paling maksimal tuh lihatnya dimana di aplikasi ifhub downloadnya di Playstore atau Appstore ifhub gitu ya tulis itu ntar ada jadi ini Max rating eh prediksi ya eh ini pertama ada deliknya ini temen-temen kalian bisa lihat ya delik nih kan awalnya kita lihat dulu nih nih kan berapa ya 85 ya kan nah disini 99 untuk nanti yang setelah busnya gitu ya kemudian si Sane nih Sane berapa disininya si Sane 84 ya prediksinya 98 yang akan apa namanya yang akan setelah bus gitu ya kemudian ada Pavard itu teman-teman Pavard sama lemer deh ya Pavard sama lemer prediksinya itu 96-96 jadi seperti itu temen-temen ya untuk prediksi yang akan ada gitu ya munceng sama inter ini dalam ajang summer tour Jepang gitu summer tour in Jepang gitu temen-temen ya jadi kalian komentar di bawah dapet siapa aja dan sekali lagi yang udah nyoba negara mana aja komentar biar nanti temen-temen yang baca komentar kalian dia nggak nyoba negara yang sama kayak kalian karena buang-buang limit ya kan limit itu apa sih Bang jadi kita tuh kalau tiap ganti ke mata uang negara lain kan kita masukin visa dong ya kan bisa kita habis ganti ntar ganti lagi ganti lagi tuh lima kali enam kali tujuh kali ganti hari itu udah limit jadi visanya nggak bisa dipakai lagi error ntar pas kita masukin jadi nunggu besoknya lagi baru bisa lagi visa itu nanti kita ganti lagi tiga kali empat kali lima kali ntar limit lagi besoknya lagi makanya gitu daripada buang-buang limit kalian semua komentar yang udah nyoba negara mana aja yang menurut kalian yang udah dicoba dan ya seenggaknya murahan dikit lagi tuh Rp15.000-Rp13.000 ada nggak gitu ya Oke kalian tinggal komentar aja Bang jangan ke negara ini gua udah coba negara ini 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 semuanya semuanya mahal gitu ya itu aja thanks for watching the next time bye bye